di lejab terkini Beti Rawatining sih anggota DPR RI apakah akan penugasan di komisi 5 atau menjadi pakil menteri atau menteri di kabinet pemerintahan Prabowo, itu sih program telusur Pilgada Assalamualaikum Bunda ya Bunda selamat kemarin pelantikan gimana bun, dimana, di apa terima kasih, kemarin tangan 1 Oktober Alhamdulillah, dan diperaksi kota, dan beri amarah pada saya untuk dilantik di DPR RI dan DPR RI, dan sebagainya semua dan terima kasih, berusaha masyarakat, selanjutnya penyumat khususnya DAPI Jatung 8 yang telah memberi amarah pada saya sebagai wakil rakyat, insya Allah saya akan bekerja sebuah sesuai dengan buah-usaha yang bisa sebagai anggota kemarin di komisi berapa dan proyeksi ke depan mungkin ditugaskan di komisi berapa? sampai saat ini tidak perlu ditempatkan di komisi 4 maka nanti itu boleh juga 4.29 kita masih berlembut dengan anggota ada fraksi yang lain karena memang ada wacana karena nanti di jamannya Pak Presidio Strabo ini ada kembangan kementerian dan badan jadi kemarin baru ada info udah A1 sih sampai ada dua komisi lagi tambah jadi komisi 12 sampai 13 nanti miter kerja di masing-masing komisi kita belum berkembang karena memang kemarin baru dipilih ketua dewan dan para wakil dan MKR dan para wakil nanti itu alat kelengkapan dewan menyusun kalau Ibu sendiri lebih confirm di komisi berapa Ibu? kalau saya sih di mana-mana menggolah yang penting bermanfaat masyarakat tentu karena saya disini terkait penugasan DPP kepada calon Pak Samsul langkah-langkahnya yang telah dilakukan apapun untuk Partai Kota Rebu? Paling tidak karena kami adalah yang bernitra dengan PKB dengan calon Bupati kami mendapat wakil dan dari KB Korka kami konsolidasi internal dan terus sambil merayak untuk mempromosikan para kandidat pasangan kemarin sudah ada kita akan melapatkan nomor 3 berapa yang menceritakan dan kita dah berapa yang menceritakan berapa yang menceritakan semuanya lah semua kita kontestasi ini memang harus berjuang harus memang dihitung benar-benar faktor internet dan eksternya harus kita dihitung barang-barang Bro, kami mendapat informasi kalau Ibu akan ditugaskan di komisi 5 belum ada wacan kesalahan karena memang semua nanti kan ditawari nih ada pembekalan pembekalan kita dikumpulkan semua dari 85 jadi 102 anggota untuk tahun ini nanti masih mempunyai tugasan tentu sejati dengan dapil dan wilayah dimana dulu dia terjuang kalau ditugaskan oleh Pak Parbo nanti kita tekan di lantik Ibu menjadi wamen atau Menteri gimana Bu? sebetulnya misalnya masih banyak saya terlalu jauh untuk menampak ke sana tapi kami mendapat info A1 kalau Ibu juga ada penugasan jadi wamen atau Menteri Bu tapi kalau cukup di DPS tapi kalau ditugaskan Ibu ya nanti saya minta yang senior janggis tapi siapa ya enggak lah itu kan pemotongannya praksi bukan saya enggak artinya ketika Pak Prabowo menugaskan Ibu menjadi Menteri aku kan ke Parti Golgar bukan kan koalisi kan koalisi koalisi pengusung koalisi pendukung utama kemarin terakhir yang penting kita tetap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah yang berusaha puisi terakhir Bu terakhir Bu sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Jelas Bu berkaitan dengan dilantiknya Ibu dan program dan ucapan terima kasih terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jelas Kabupaten Jelas yang telah memilih Ibu di kontekasi 2024 Pilih kemarin mudah-mudahan saya bisa bertugas bekerja dengan baik dan mari kita bersama-sama membantu pemerintah yang ada terutama di Daphil 18 agar ke depan bisa bersama-sama bersineji antara legislatif dan institutif sehingga fungsi kami sebagai legislator di pusat juga bisa bermakna untuk pembangun Indonesia pada umumnya oke Bu terima kasih Bu atur dan salam sukses tim libutan jurnal media melaporkan like, subscribe, share, dan komen